Keran mudik lebaran 2022 sudah dibuka. Pemerintah kota Madiun tidak mau kecolongan. Mengantisipasi penyebaran COVID-19 di saat lebaran, semua siswa, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar divaksin. Satu bocah ini terpaksa digendong seorang petugas medis ke ambulan karena lemas sesaat setelah mendapatkan vaksin. Menurut rencana, bocah ini akan dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan. Sementara itu, Rabu pagi, ratusan siswa taman kanak-kanak dan siswa sekolah dasar di kota Madiun mendapatkan vaksin dosis pertama dan kedua berlokasi di Taman Sumberwangi. Total siswa yang mengikuti sekitar 750 siswa SD dan TK. Menghindari kerumunan, vaksin ini akan digelar selama 3 hari ke depan. Namun jika tidak dimungkinkan akan ditambah. Agar tidak menakutkan gelaran vaksin untuk siswa SD dan TK ini dikemas dengan tema vaksin wisata. Siswa dijemput menggunakan bus wisata milik Pemkot ke sekolah mereka masing-masing. Setelah menerima vaksin, para siswa diajak keliling kota Madiun sambil ditunjukkan lokasi wisata yang ada. Acara ini membuat anak-anak senang. Vaksin kedua, tidak takut tadi? Tidak ya? Tadi ke sini naik apa, Dek? Naik bis. Senang tidak? Diajak putar-putar atau belum? Tadi ke sini naik apa, Dek? Naik motor. Naik motor? Tidak naik bis sama teman-teman cari kita? Tindalan. Oh, ketinggalan. Terus nanti naik bis lagi tidak? Pengen enggak sama teman-teman gitu? Keliling. Anak sekolah hari ini masuk, saya jemput bus wisata, saya bawa ke tempat vaksin, general vaksin di tengah kota juga. Buka terus ini di sini. Artinya apa? Dengan naik bis wisata itu anak-anak senang. Anak-anak senang, gembira, diajak cepat gitu. Kan ada sekolah masih ada 30 anak, 50 anak. Ini kita selesaikan semua. Artinya nanti di hari raya itu dia tidak kesulitan kalau familinya dari luar kota datang, dia sudah berani menyebut di rumah karena vaksinnya sudah lengkap. Selain membentuk kegebalan tubuh pada anak saat lebaran, diharapkan anak-anak ini juga bisa menjadi petunjuk lokasi wisata di kota Madiun ketika ada saudaranya yang datang. Kris Wanto, JTV, Madiun.